Intro Billy Syahputra ucapkan pengakuan besar dalam kariernya selama N. Nama Billy Syahputra saat ini memang sudah tidak asing lagi di telinga. Ia terjun ke dunia entertain sejak tahun 2013. Memulai karirnya berawal ikut syuting Sengkakak yaitu Almarhum Malga Syahputra. Ia pun mengakui bahwa dirinya mendompleng karir tersebut dari Sengkakak mungkin bisa dibilang Bang Billy karena adiknya Almarhum Malga ya. Bang Billy masuk dunia entertain berkat Almarhum Malga. Jembatannya Almarhum Malga, Bang Billy terkenal karena faktor Almarhum Malga, bisa dibilang Bang Billy mendompleng Alga. Jelas Billy Syahputra saat grid ide temui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Jumat, 8 Juni 2018. Karirnya pun semakin cemerlang dari tahun 2013 sampai 2018. Berbagai program acara di beberapa stasiun televisi ia isi sebagai presenter dan komedian. Pria bernama asli Johnny Billy itu pun mengatakan bahwa rezekinya saat ini selalu datang tanpa henti. Sekarang ini rezeki Bang Billy nggak putus-putus, rezeki yang sangat luar biasa didatangkan dari Allah, dan rezeki itu Bang Billy manfaatkan dengan sebaik-baiknya buat keluarga, buat orang sekitar, buat Bang Billy sendiri, jelasnya. Namun, di tengah kesuksesannya saat ini, Billy mengaku masih terus belajar untuk bisa menjadi seorang entertain yang baik dan bisa menginspirasi semua orang. Kalau untuk tercapai belum sih, pengennya Bang Billy belajar lagi di dunia entertain, pengen belajar terus sebagai entertain yang baik, terus biar menjadi seorang entertain yang bisa menginspirasi semua orang. Kalau saat ini belum lah, masih banyak yang Bang Billy belum dapat dari segi perform. Jujur Bang Billy masih belajar, masih nanya-nanya sama senior-senior Bang Billy, gimana sih caranya ngelawat, gimana sih caranya ngehost, gimana sih caranya di dunia entertain untuk lebih baik lagi, Bang Billy masih sangat belajar, pungkas Billy Syahputra. Sebelumnya, Billy ikut menanggapi kasus pelecehan seksual melalui media sosial yang terjadi pada pedangdut Fia Fallen. Sebagaimana yang diketahui Fia menyuarakan hal itu di Instagram story miliknya dengan mengunggah sebuah screenshot direct message. Pelecehan yang dilakukan oleh pesepak bola yang digugah Marco Simic itu meminta Fia untuk datang ke kamarnya sambil bernyanyi dan menggunakan baju seksi berbagi reaksi pun muncul atas perlakuan yang diterima oleh pelantun lagu sayang itu. Ada yang pro dan ada juga yang kontra. Billy Syahputra pun ikut menanggapi kasus pelecehan yang terjadi terhadap Fia Fallen adik dari Allah Syahputra itu mengatakan bahwa tindakan tersebut merupakan bentuk tidak menghargai seorang wanita. Ini di luar kasus Fia Fallen ya, itu nggak kewajar. Berarti cowoknya kurang ajar. Tidak menghargai wanita, ungkap Billy Syahputra saat Grip Ide temui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Jumat, 8 Juni 2018. Billy juga mengatakan bahwa wanita tersebut berhak marah jika mendapat perlakuan tak senonoh wanitanya berhak marah. Sangat tidak boleh yang kaya gitu, itu kan melanggar. Sama saja tidak menghargai sosok wanita, kata Billy Syahputra. Menurut kekasih Hildesitriakon itu, wanita adalah sosok yang paling mulia di matu Tuhan. Wanita itu adalah paling mulia di matu Allah, jadi jangan pernah merendahkan sosok wanita. Wanita itu harus disayang, dihormati, dicintai, jangan diperlakukan buruk seperti itu. Jelasnya untuk bentuk hukuman atau sanksi yang harus diterima orang yang sudah melecehkan itu, Billy berharap bisa mengikuti peraturan hukum Indonesia yang berlaku. Ya ikutin saja peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, ungkas Billy namun, di tengah kesuksesannya saat ini, Billy mengaku masih terus belajar untuk bisa menjadi seorang entertain yang baik dan bisa menginspirasi semua orang. Kalau untuk tercapai belum sih, pengennya Bang Billy belajar lagi di dunia entertain, pengen belajar terus sebagai entertain yang baik, terus biar menjadi seorang entertain yang bisa menginspirasi semua orang. Kalau saat ini belum lah, masih banyak yang Bang Billy belum dapat, dari segi perform. Jujur Bang Billy masih belajar, masih nanya-nanya sama senior-senior Bang Billy, gimana sih caranya ngelawat, gimana sih caranya nge-host, gimana sih caranya di dunia entertain untuk lebih baik lagi, Bang Billy masih sangat belajar, pungkas Billy Syahputra. Sebelumnya, Billy ikut menanggapi kasus pelecehan seksual melalui media sosial yang terjadi pada pedangrut Fia Fallen. Sebagaimana yang diketahui Fia menyuarakan hal itu di Instagram story miliknya dengan mengunggah sebuah screenshot direct message. Pelecehan yang dilakukan oleh pesepak bola yang digugah Marco Sinicitu meminta Fia untuk datang ke kamarnya sambil bernyanyi dan menggunakan baju seksi berbagi reaksi pun muncul atas perlakuan yang diterima oleh pelantun lagu sayang itu. Ada yang pro dan ada juga yang kontra.